Pindang Kuliner 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 tadi yang utama cuman ini iwak tampa ya iwak tampa cuman nasib nasiban nasib nasiban kalo memang lagi adoh, adoh biasanya kalo ada stok tampa langsung aku share baik di media sosial, di kawan kawan iya, iya mereka langsung coba aku minta si kok si soy cak itu kalo tampa itu biasanya cuman dapet berapa iwak kalo sekali punya tuh? nah aku pengalaman kemarin ini dari belas setahun kosong, baru dapet bulan lalu 14 kg cuman biasanya dikirim di arah kanan? dari daerah Palembang ini lah itu bukan iwak tonga gak bisa itu pancing atau jaring? lucunya ikan tampa ini, dia baru keluar dari lubuk kalo petir besar istilahnya dia kaget japan dia kaget, metu dia kan? gak mau pacak ditangkap? entah dia kena jaring, kena pancing nangkep dulu di lubuk dia tuh nangkep dulu di lubuk itu cerita dari yang nangkep itu gitu artinya musim hujan paling adohnya? iya musim hujan musim petir besar, nah keluar deh namunnya iwak tapat, betapa bawah iwak tapat juga kelebihan ini nah, Mangdayat ini apa namanya baung, baung sungai asumatera selatan iya, baung juga belum ada ternaknya pak? iya, ini baung ini dari sungai Ogan iya, jadi kalau tau nih yang kaget ini iya, berbeda dengan ini, Mangdayat dengan baung-baung lain kalau baung lain, kalau kita apa, kita pisahkan macam ini, hancur gitu dia tidak, masih utuh mantap ini Mangdayat makanya baung palembang itu kalah baung-baung daerah lain jadi, tak baca di Budi ke? iya, tak baca di Budi ke? dia tidak ada hancur? iya, dia senyan hahaha hancur lakaman di sini, tak makan pokoknya hahaha nah, macam-macam mumpung gitu lagi saya mau sejarawan ya salah satu nya Kak Daddy nih Kak Daddy tau, eh, tolong pencerahan ini mudikin kita ini kan pindang pegagan nih iya apa keunikan pindang pegagan ini? nah, ini memang ada cerita apa, cerita jangan aja nih sebetulnya di Sumatera Selatan ini cukup banyak pindang hmm hampir semua suku di daerah Sumatera Selatan iya bener punya pindang memang ada juga jadi kalau orang luar itu cuma nyingkuk pindang pelembang taunya pindang pelembang iya padahal kita ini cukup banyak di suku Ogan dikenal pindang Ogan di Kommering pindang Ogan pindang Meranjat ah kemudian di Akayagung pindang Keyagung iya daerah Pendamaran pindang Danau iya pindang Danau nah, tapi yang paling terkenal di Sumatera Selatan itu pindang meranjat dan pindang pegagan pegagan nah, yang menariknya kalau dari perspektif gastronomi jadi gastronomi itu ilmu asal-usul makanan makanan ini kita bisa membedakannya dari tiga unsur hmm pertama warna jadi warnanya berbeda setiap setiap pinang itu punya warna berbeda sesuai dengan sukunya iya iya benar benar kemudian rasanya hmm nah rasanya juga berbeda jadi kalau Mang Dayat makan pinang pelembang beda dengan pinang pegagan ini lain kan Cik cari nah pinang merayat juga beda nah kemudian rasanya rasanya tadi dan kebetulan aromanya kita bisa lihat dari aromanya karena ini ada perbedaan mendasar gitu lalu pinang merayat yang lebih dikenal sebetulnya di daerah di daerah kita tapi secara apa namanya umum diketahui umum diketahui itu pinang pegagan ini hmm pinang pinang pegagan ini apa namanya mengdayat dia berbeda dengan pinang merayat hmm itu dari segi bumbunya hmm walaupun ikannya hampir sama hmm tapi yang membedakan kalau yang pegagan ini memang betul-betul ikan sungai hmm karena suku pegagan ini sudah suku terbesar sebetulnya dia untuk di daerah komring dan ogan kalau itu juga pengaruhnya iya jadi dia memanjang sepanjang sungai antara sungai ogan dan sungai kumring makanya disebut orang pegagan pegagan itu campuran antara orang eee suku kumring dan suku ogan yang ada di posisi ini hmm dan pegagan di kita ini dikenal dua mengdayat pegagan pegagan ulu yang ada di kayu agung ke sampai ke tanjung lubuk daerah hampir perbatasan kumring itu pegagan pegagan ulu nah kalau di ilir mulai dari tanjung rajo sampai ke indera raya itu kita kenal sebagai pegagan ilir hmm nah pegagan pegagan ini yang membedakannya ee dari perspektif warna dengan pindang-pindang lain jadi dia punya warna yang asini habis-habis dimakan gak? iya iya merah merona sama iya merah merona ke coklat-coklatan memang identik dengan iwa? iya ini maknanya sebetulnya seperti air sungai ogan iya yang bercampur dengan sungai kumring mengdayat kita nasi lagi cek kita nasi lagi nambah wajib nambah kemudian kalau dari perspektif raso mengdayat ini karena bumbunya berbeda sedikit dengan pindang meranyat nambah kak jari wajib nambah lemah jangan suka kencengnya udah makan jadi kalau pindang meranyat itu lebih banyak hampir semua rempah itu dicampur rempah nah kalau pindang pegagan ini memang dia khusus tidak memasukkan unsur kunyit di dalamnya jadi kunyitnya tidak benar tidak pakai kunyit jadi kalau alergi dengan kunyit lebih mantap ini kemudian lengkuas juga tidak tidak pakai nah ini berbeda dengan pindang-pindang lainnya di Sumatera Selatan sehingga harumanya sangat as jadi dia tidak apa ya tidak ber harumanya sangat menyengan jadi dia punya aroma yang sangat netral pakai calut pakai calut ya tentunya terasi hampir semua hampir semua pindang di Sumatera Selatan pakai terasi kecuali Plembang kecuali Plembang tidak kalau memang pakai apa Cia Ari tadi bumbu-bumbu tadi pakai kalau tidak pakai calut kalau tidak salah kecap ya ganti ya cabai ya kalau untuk kecap gantinya kecap tapi kalau dia tidak ada hitam warnanya agak gelap pakai kecap dia tapi intinya dia tidak pakai calut jadi biasanya bahan-bahan itu seluruh seri segala macam ini masuk ke calut iya iya nah ini pindang ini sangat recommended gitu jadi memang dayat kalau untuk orang luar kalau nak nyicipi pindang pertama sekali itu apalagi di pindang abdul muta'al ini iya lemaknya aneh ini jadi begitu timpang dari bandara suut lapar ngancap ke sini 5 menit 5 menit kalau jalan kaki kalau jalan kaki apalagi naik mobil kan lebih cepat lagi untuk ngusir angin habis jadi pesawat iya iya jadi kalau orang tidak tahan dengan aroma pindang misalnya aroma ikan pindang nah itu lebih utama itu mencicipi pindang pegagan ini karena dia hampir tanpa aroma netral aroma ikannya aroma anis ikan itu gak kaki gitu karena dia dinetralisir gitu dengan tanpa kunyit dan tanpa lengkuas tadi ngaku ke situ ya iya dan ini asamnya kalau tidak salah asam kandis ya asam jawa iya asam jawa nah kalau yang ini memplembang gak pake bulu bulu iya itulah bedanya iya bulu bulunya juga pake keluarin gitu kak nah ini bulu malahan kadang-kadang apa udah pake gula padahal ini pake gula wakilnya pake gula wakilnya pake gula wakilnya dipelarain iya kalau sama kalau warna itu dari cabai merah cabainya merah manisnya dari gulu aren sambung nanas asemnya asemnya sebenernya aren itu yang menetralisir ini aromanya dan aren itu kalau kita disebut ini apa untuk bikin kolak itu aren ini gulu aren itu hanya tumbuh di sekitar antara sungai ogan dan sungai komering iya aren ini jadi memang as pegagan dan dia menetralis luarno coba lah mangdayar cium kayak kumakan pula ini ciumnya itu bukan, gitu lah aroma sedap ini belum jadi memang menarik emang tulangnya tidak dimakan enggak makan tulang dagingnya makan jadi makanan makan itu tidak cuma lemak tapi juga ada cerita yang tersimpan dan tersirat ada sejarahnya ceritanya kadang-kadang ada filosofinya malah banyak kan nih coba tanya dulu owner nya apa nya apa nya hari-hari tertentu ini bukanya jam berapa kalau kita buka tergantung pesanan jadi kalau normal kita buka jam 9 sudah jadi kalau misalnya ada tamu khusus misalnya besok kami siap ke tapi umurnya jam 9 terus sudah buka sampai jam 5 sore last order nya biasanya memang sampai jam 9 malam karena kondisi sekarang jadi umurnya itu sampai jam 9 malam normalnya ini karena PPKM mudah-mudahan selesai lah ya nah gedung pertemuan di belakang dari situ bisa dari sana bisa jadi kalau ada acara rapat terbatas atau temukangan kita bisa semenit paling lama 10 menit paling lama semenit paling semenit tadi katakan ada di jalan kaki 5 menit ini enggak jalan kaki dari bandaranya ke sini bisa ini enggak usah taksi enggak usah ada hibuan lagi kalau ngajak budak-budak nah jadi disini tempat ini juga tempat jadi jangan-jangan ngacar-ngacar makan sini tuh makan sambil ajak main budak-budak enjuk makan niwa enggak kami nah bagusnya itu kalau ke sini jangan ngacar-ngacar sayang suasananya juga lemak nah ini pionya memang dayat memindahkan konsepnya memindahkan daerah ke sini seolah-olah kita makan di pinggir sungai oh iya iya bener-bener nah masalah ikan tadi kalau ikan baung ikan paten itu selalu ready kecuali ikan singok tadi ikan tapa tadi kadang ada nunggu dia selesai petapa artinya kalau mau cek di cek pengen iwa tapa hubungi kesini tinggal ke nomor telepon pada saat lagi ada nah dilelang sampai cepat dia dapat ya aku pernah dapat ikan tapa dua sikol ikan 25 kg sebesar api waknya kiro-kiro dari sini kesini panjang lagi sebelah kepalanya dua kilo setengah sebelah itu ini tadi berapa? itu cuma empat on dua kilo setengah seporsi itu dua kilo setengah bisa jadi berapa bintang gitu kita pakai mangkuk unsus sikol tapi yang makan mau empat oh porsi empat pesan sikol di tengah wuuuuh ini itu tapa ini pendemi Sumatera Selatan cuma ada di sungai Musi kemudian masuk sungai Kumring masuk ke sungai Ogan sebenarnya banyak tapa gitu di Kalimantan juga ada tapa tapi tapanya kecil-kecil kemudian kalau dibuat bintang ini hancur hancur itu tapanya warnanya hitam agak putih nah itu kelebihannya lemaknya sering juga aku ketipu beli itu tapi itu jadi memang harus diurut badannya itu kalau dia lembek sudah hancur jadi kita pegang dari ujung itu sampai buntut kalau dia kejel itu keras bagus dimasak ya kita anggap aja sekarang di lapang musim hujan tapi tanpa tapapun Mang Dayat sudah lumayan ini buang ini luar biasa rasanya kalau kami pelembang ini bersambutan masem pedes buri masinnya patinnya pun patin pendemi Sumatera Selatan dan yang lebih luar biasa saya juga kalau bagi orang luar Mang Dayat mungkin mereka belum mengenal pinang salai sini kan ada pinang salai itu juga recommended kalau ikan salai itu dikelola dengan asap jadi dia asapi dulu kalau dia dibuat pinang menggaya sekomartu lewat lagi tidak gitu ini suaranya masuk jadi nyucuk tadi jangan tidak mampir ke sini kecepila di sini nikmatilah pokoknya jadi makan dulu nyudah ini lu selesai aku kami nak makan dulu kayaknya kami nak nambah malu banyak yang makan dibikian video Mang Dayat kalau ada salah salah kato atau salah salah omongan baik dari narasi ataupun dari video Mang Dayat mohon maaf kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam jaturi makan di sini makan